Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyikapi terjadinya pemadaman listrik yang terjadi kemarin malam. Menurutnya hal tersebut harus menjadi catatan khusus bagi PLN agar bisa mengantisipasi peristiwa terulang. Dikatakan Deru supaya antisipasi ini dapat menjadi prioritas yang lebih penting. Jangan sampai hanya mengandalkan atau terlalu kecaya dengan teknologi. Apalagi saat ini kondisi alam sangat tidak terduga. Apalagi diungkapkan Deru, kota Palembang dan Oganilir tengah punya hajatan pelaksanaan Pornas 7. Dia menyayangkan pemadaman listrik yang terjadi hampir 3 jam. Bahkan hampir sebagian besar wilayah Sumsel mengalami dampaknya. Deru mengungkapkan, PLN sudah menyampaikan permohonan maaf. Namun ia membalas dan menyarankan agar permintaan maaf tersebut disampaikan kepada masyarakat Sumatera Selatan yang mengalami kerugian dan ketidaknyamanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!